channel yang paling oke kembali lagi di channel ini lesleku nah guys di video kita kali ini kita akan bermain seperti biasa kita akan meng-sharing bermain game-game yang bisa menghasilkan uang, nah mantep banget kan buat kalian yang menonton video ini dan kali ini kita akan bermain salah satu game, game ini tuh seperti game restoran, jadi kita itu men-service beberapa customer agar kita bisa mendapatkan bill ataupun coin dari customer tersebut guys, nah guys ini saya akan merekomendasi ini guys ini nama gamenya itu adalah coffee, nama gamenya itu adalah coffee dan seperti yang kita lihat ini ya di youtube ini banyak banget review dari game coffee ini guys, jadi kalau dari reviewnya itu saya cek kemarin itu reviewnya itu sangat menarik guys, sangat menarik dan bahkan banyak orang-orang luar yang mereview game ini gitu guys dan untuk kalian yang mau bermain game ini kalian bisa download aja di google play ya guys ya, itu kalian klik aja coffee langsung nampak tuh guys nah ini di urutan teratas ini gamenya ya guys ya dengan rating 4,6 ya guys kalian bisa download aja game dan bermain gamenya guys oke guys dan hari ini saya mau menjelaskan dulu tampilan dari gamenya tuh guys ini dia guys, ini tampilan awal dari gamenya tapi sebelumnya guys, sebelum kalian mau bermain ini tuh kalian tuh harus login gitu login menggunakan akun facebook kalian ataupun menggunakan akun google kalian dan kebetulan ini saya login menggunakan akun google ya guys dan ini tampilan awal di gamenya guys nah ini saya akan menjelaskan dulu isi dari tampilan awal gamenya guys yang pertama itu disini eh, yang pertama itu tampilan awal gamenya tuh disini ada profil ini profil kita beserta email kita dimana kita daftar game ini dan yang coin 72 ini adalah coin yang kita dapat ketika kita sudah menyelesaikan customer kita gitu guys dan ini ada bintang ini ya guys ini bintang ini itu rating dari restoran kita nih guys dan kemudian seperti yang kita lihat ini di bawah ini ya ini di bawah ini beberapa bangku beberapa meja meja yang ada di restoran kita dan ini tuh mejanya tuh berbeda-beda setiap kapasitasnya guys ya seperti ini tuh ya guys ini kapasitasnya 5 orang dan di bawahnya cuma 3 orang dan 2 orang 3 orang lagi dan berbeda-beda ya guys ya dan ini ada tampilan seperti order guys nah ini order ini itu adalah salah satu salah satu apa ya orderan yang dipesan oleh customer kita guys jadi misalnya tadi tuh guys di table 1 ada customer dia mau memesan gitu guys ya jadi disini nanti tuh ada tampilannya gitu guys tampilan orderan apa yang dipesan oleh customer kita guys dan ini banyaknya kita scroll ke bawah ini banyak table lah dan kita ini punya table sampai 8 gitu guys ya dan yang tengah ini guys ini menu nah ini menu ini beberapa menu yang bisa kita buat guys jadi ini tuh banyak ini ada menu minuman menu strawberry shake menu cake dan banyak lagi ya guys dan di menu-menu ini tuh guys sebelum kita bisa membuat menunya tuh kita harus mempersiapkan bahannya gitu guys dan seperti yang kita lihat ini ya contohnya nih menu cake nah itu bahannya tuh ada butter ada milk dan vanilla nah untuk mendapatkan bahannya itu kita bisa langsung aja ke menu ingredients gitu ya nah disini tuh bahan-bahannya guys ini tuh bahan-bahannya bakunya tuh bisa kita collect kita simpan gitu ya jadi ketika ini ya guys ini seperti coklatos ini maksimal 6 jadi kita ini udah menyimpan 6 coklatos jadi kita tinggal collect aja coklatosnya oke setelah kita collect kan jadi bertambah ya jumlah coklatos kita ya dan ini yang paling atas ini semua jumlah coklatos kita dan beberapa bahan lainnya yang nanti bakalan kita jadikan menjadi bahan jadi yang akan kita sediakan untuk customer kita guys dan yang menu terakhir ini menu exchange nah ini dia yang saling paling yang suka ini adalah menu dimana kita tuh bisa untuk withdraw hasil coin kita dan mengubahnya ke USD guys oke guys dan kita langsung aja ya bermain gamenya guys ya yang pertama ini ya guys ini kita nih ada di table 1 ini kosong kita akan ambil aja 5 orang tamu yang akan duduk di meja kita guys dan ini karena kebetulan sulatnya jadi 5 dan ini pun ada 5 orang jadi kita klik aja place dan kita pilih ya mana yang cocok ya bangku mana yang cocok untuk mereka dan ini ya kita pilih ini bangku pertama dan oke full nah ini kan udah full ini ya guys ya jadi ini tuh mereka tuh sedang berbincang-bincang ini berbincang-bincang menu apa yang bakalan mereka pesan gitu guys dan disini tuh kita hanya menunggu aja guys menunggu hingga nanti mereka sudah memesan makanan apa yang ingin mereka pesan guys jadi kita disini menunggu sembari menunggu kita bisa memasukkan tamu lagi ke bangku yang kosong guys seperti ini guys ini kan ada bangku lagi yang kosong di table 2 kita tinggal klik aja guys place nah setelah kita klik kita pilih tamu mana yang cukup untuk meja 2 tadi gitu guys kita akan pilih tamunya 4 oke jadi meja di table 2 ini cukup untuk 4 tamu guys jadi disini kita menunggu menunggu mereka untuk berbincang untuk memesan apa yang ingin mereka pesan guys caranya cukup gampang ya guys jadi kita ini seperti apa ya kita lebih teliti lagi dengan customer gitu guys dan ini seperti game yang buat kalian itu yang suka-suka apa ya suka jadi waitress gitu ya apa suka melihat tamu suka melihat restoran game-game restoran kalian bisa aja main game ini guys oke guys ini lama banget ini ya mereka pesan makanannya guys ya ini tuh guys ini ada waktunya guys nah ini waktu customer itu berbicara jadi batas mereka berbicara mungkin mereka bisa memesan lebih cepat dan bisa juga pas dengan waktunya guys jadi guys ini kita tunggu aja guys ya sampai mereka itu bisa mesen gitu ya janganlah sampai mereka udah duduk tapi gak mesen kan itu gak bener lah gitu guys ya kita tinggal tendang aja guys let's see nah guys guys ini jika kalian mau lihat tampilan order kalian bisa lihatnya di menu order ini ya guys ya dan ini kita udah lihat nah ini ada keterangan get order get order jadi itu menandakan bahwa customer kita itu udah mesen makanan gitu guys nah ini kita klik aja ini ya guys ya get order oke jadi orderannya sudah kita terima ya guys ya jadi setelah kita terima orderannya guys kita tinggal membuat orderannya guys biar mereka tidak menunggu lama dan kita bisa dikasih rating yang menarik gitu guys oke kita klik aja menu order dan kita lihat ini ya guys ya di table 1 tuh mereka tuh memesen biskuit sama corosian with butter strawberry shake dan cake dan hot chocolate oke kita langsung menyelesaikan pesanan di table pertama aja guys ya yang pertama biskuit ya guys kita cari dulu menu biskuit biskuit mana ya biskuit menu biskuit dimana ya menu biskuit oke ini menu biskuit yang war agentnya guys ya dan kita tuh udah punya semua bahan bakunya guys jadi kita klik aja prepare ya guys ya oke menu biskuit udah kita buat sekarang menu apa lagi kita bisa lihat chosian with butter dan strawberry shake oke kita buat nah ini dia guys satu sama strawberry shake ya strawberry shake dimana strawberry shake nah ini strawberry shake oke sekarang ya ini dia guys ini kalau game-game seperti ini tuh guys ini tuh kita tuh harus sabar ya guys sabarnya gimana karena di game-game ini tuh banyak banget iklan yang keluar guys jadi kita harus apa ya ya sama-sama maklum lah gitu ya namanya kita juga dapat cuan dari game ini gitu guys ya mereka pun juga pengen dapat duit mereka pun pengen juga dapat duit dari aplikasi mereka dengan cara kita menonton iklan yang ada di aplikasi mereka gitu guys ya oke kita close aja iklannya oke jadi tinggal menu cake dan hot chocolate ya oke cake dengan hot chocolate oke cake kita buat dan hot chocolate nah ini oke jadi di table 1 itu kita udah clear ya guys ya karena udah clear pesanan aja jadi kita serve kita antar makanan ke mereka guys nah terlihat ini guys ya setelah kita antar mereka tuh sedang makan makanan kita guys dan kita lanjut aja langsung guys ke table 2 guys karena mereka belum ada kita lainin nih dari tadi oke menunya strawberry shake coffee cake dengan strawberry shake oke jadi strawberry shake ada 2 coffee nya ada 1 sama cake nya ada 1 oke strawberry shake cake nya 1 strawberry shake nya 2 coffee nya 1 recording yang 1 strawberry shake nya 2 sama cave yah coffee coffee ini ya coffee oke sudah lengkap oke kita serve oke guys Nah 2 ini tuh udah kita serve ya guys 2 ini udah kita serve Dan terlihat ini ya guys Ini mereka tuh lagi makan dan juga ada ini guys Waktunya guys Waktu dimana mereka tuh selesai Makannya guys Nah mungkin kalian bertanya ya Bagaimana cara mendapatkan coinnya gitu Cara mendapatkan coinnya cukup gampang ya Seperti tadi kita lihat Kita hanya melayani customer Dan kita bisa mendapat coinnya setelah mereka selesai makan guys Untuk mengetahui kapan mereka selesai makan Kalian bisa lihat ini ya Waktu yang ada di sisi sebelah kiri Ini 3 jam 43 menit Dan yang table 2 itu 3 jam ya guys Jadi setelah selesai waktunya Itu mereka udah selesai makan Dan kita bisa collect coin mereka guys Nah ini saya kasih contohin ya Ini table 3 ini Saya sudah waktunya untuk mengambil bill mereka guys Nah mantep kan Jadi kita dapat 5 coin Dari customer yang di table 3 Dan untuk bisa double coinnya Kita harus nonton iklan dulu guys Jadi caranya cukup gampang ya guys Jadi kita hanya cukup Apa ya telaten aja Dalam melayani customer kita Sehingga kita dapat coin Dan kita bisa mendukanya nanti guys Dan untuk mendapatkan double coin Seperti yang kita lihat ini guys Kita tuh harus nonton videonya guys Dan videonya itu sekitar 30 detik Ataupun 15 detik paling cepat gitu guys ya Dan oke ini videonya udah selesai guys Kita lihat ya guys Nah kita sudah berhasil dapat double coin guys Mantap banget ya guys ya Kita hanya klik-klik to klik Dan dapat coin guys Dan sekarang kita mau cek dulu Ke bagian withdraw Jadi buat kalian yang sudah mengumpul Koina kalian bisa withdraw Nah guys ini bagian withdraw Tapi guys Sebelum kita bisa meng-withdraw Ke akun kita Kita harus menukar dulu Koina ini ke USD gitu guys ya Jadi ini coin kita nih Harus kita tukar ke USD Dan seperti kita lihat Di pojok sebelah kanan ini ya guys ya Ini Ada hitungan konversinya Hitungannya tuh sekitar 119 coin Itu sama dengan 0,01 USD Jadi ketika kalian Mendapatkan 119 coin Kalian udah mendapatkan Sekitar 0,01 USD Jadi kalau mau Dapat sekitar 1 USD Kalian bisa Hitung aja sendiri ya guys ya Itu bisa untuk withdraw nya Oke dan untuk withdraw ini Yang aku suka dari game ini tuh Banyak banget Opsi yang bisa kita withdraw guys Ada akun coinbase Ada akun RTM Payer Perfect money Amazon Paypal Litecoin Dan akun binance kita guys Nah ini mantep banget ya guys Banyak banget Akun opsi yang bisa kita withdraw Di dalamnya guys Ini karena ini email Saya jenis email luar Jadi akunnya ini Tapi kalau kalian menggunakan email Saya tuh ada opsi Withdraw Ke akun dana Dan akun ovo kalian guys Oke Dan untuk minimal withdraw nya Ini udah jelas ya Keterangannya ya Ini ada keterangannya di bawah Ini 0,19 Ke akun coinbase Dan Beberapa ya Sampai ke akun paypal 1 USD Dan akun binance 2,0 20 USD guys Nah Mantep banget game ya guys ya Jadi kita tuh hanya melayani nya Dan kita Tinggal nunggu Kapan mereka selesai makan guys Nah guys Untuk video selanjutnya Mungkin kita akan berbagi tips Ataupun kita akan memberikan Sebuah kalkulasi Tentang berapa yang bisa kita hasilkan Ketika kita bermain game ini Full selama sebulan guys Jadi Kalian bisa cek untuk video berikutnya Nah guys Dan terima kasih sudah menonton video ini Semoga kalian dalam kondisi sehat Jangan lupa untuk subscribe Buat kalian yang baru bergabung channel ini Dan jangan lupa untuk tinggalkan like Dan share ke teman kalian Agar video ini bisa Dinikmati juga Buat teman kalian guys Oke guys Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Saya Lesleyku Bye